Apabila kita mempunyai masalah besar, masalah yang rumit, masalah yang sulit, dan kita mempunyai kebutuhan yang mendesak, sangat-sangat mendesak sekali. Jadi, lakukan cara ini, insyaAllah, cepat memperoleh pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Raffi Cirbon, dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir batin, berkah panjang umur, berkah rizkinya, berkah kehidupannya. Dan kita semua tetap bisa istiqlomah untuk beramal dan beribadah. Tetap iman Islam dan juga tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir dan batin. Dari segala malapetaka, bencana, dan fitna dunia wal-akhirah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara dan sahabatku, dimanapun berada, yang dirahmati Allah. Seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan ini, Mohon luangkan waktunya sejenak untuk bersama-sama membaca solawat Nabi. Semoga Allah memberkahi dan meridoi kita semua. Dan semoga Allah memberikan syafaat Rasulullah SAW untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman salaita ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala 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 Sayyidina Ibrahim. Wa barika ala Sayyidina Muhammad. Wa ala 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 Sayyidina Muhammad. Kaman barukta'ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala 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 Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Saudara dan sahabatku, yang dimuliakan Allah. Surah al-Ikhlas itu tidak akan asing lagi bagi kita. Karena insya Allah, surah itu adalah surah yang agung. Apabila kita mengetahui rahasia yang agung di dalam surah al-Ikhlas. Insya Allah apapun hajat tujuan kita secepatnya dikabulkan oleh Allah SWT Karena di dalam surah Al-Ikhlas ada kalimat Allahus Somad Yang artinya Allah tempat bergantung semua makhluk Allah tempat kita mengadu, tempat kita memohon pertolongan Jadi kitalah yang membutuhkan Allah Apabila kita mempunyai masalah besar, masalah yang rumit, masalah yang sulit Dan kita mempunyai kebutuhan yang mendesak Sangat-sangat mendesak sekali Lakukan Cara ini insya Allah cepat memperoleh pertolongan Allah Saudara dan sahabatku Sekarang ini saya akan membuka rahasianya Kunci rahasia di dalam surah Al-Ikhlas Yang insya Allah bisa kita amalkan Setiap hari Secara rutin Atau apabila kita mempunyai masalah yang besar Kita boleh baca yang banyak Karena Kunci ini Kalau dibaca sebanyak-banyaknya Insya Allah energinya itu akan cepat sekali Saudaraku Dan sahabatku Langsung saja saya buka tata caranya Kalau kita buat rutin setiap hari Ini untuk rutinan setiap hari Agar doa kita cepat mustajab Seucap kita menjadi kenyataan Apa yang kita inginkan Cita-cita kita yang besar Insya Allah Cepat dan mudah diperoleh Kita baca saja Setiap selesai solat fardu Sebanyak tiga kali Kita baca surah Al-Ikhlas Sebanyak tiga kali Kalau misalkan Pengen baik lagi Utama lagi Baca saja sebelas kali Baca sebelas kali Kalau tidak bisa Karena waktunya tidak ada Cukup baca tiga kali saja Yang penting rutin Setelah solat fardu Cara bacanya bagaimana? Harap disimak dengan baik Kita awali membaca dengan Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Cukup satu kali saja Saya contohkan begini A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Uluhu wallahu ahad Allahu samad Nah Dikata Allahu samad Itu kita ulangi Sebanyak Tujuh kali ulangan Tujuh kali ulangan Harus Dibaca dengan Tahan nafas Saya contohkan seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa allahu ahad Allahu samad 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 Nah kita baca dengan Tahan nafas tujuh kali Allahu samad Lalu Kita Keluarkan nafas Sambil memohon kepada Allah Hajatnya apa Kalau bisa Hajatnya cukup satu Hajat saja Biar tidak panjang-panjang Itu Baca dalam hati Hajatnya Saya contohkan misalkan Allahu samad 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 Ya Allah Saya minta Apa hajatnya Lalu Kita lanjutkan Ke Ayat berikutnya Lam yalid Wa lam yulad Wa lam yakullahu Kufuan ahad Begitu seterusnya Kalau di kalimat Allahu samad Kita ulangi Tujuh kali ulangan Lalu Kita mohon kepada Allah Dalam hati Begitu Apabila Kita mempunyai Hajat yang sangat Mendesak sekali Artinya Gajatnya Biar cepat Terlaksana Misalkan Orang buru-buru Ditagih Hutang Lalu Kita tidak punya Uang Insya Allah Amalkan ini Nanti Ada jalan Dari Allah Yang tidak Disangka-sangka Rezekinya Dan bisa Bayar hutang Amalia ini Itu sudah Diuji coba Saya sendiri Pribadi Sudah melakukannya Jadi Tinggal Saudara Dan sahabatku Semua Untuk Melakukannya Insya Allah Ini sangat Mujarob Yang terpenting Sesuai Daripada Judul Yang dibaca Surah Al-Ikhlas Jadi Ikhlas saja Pasrahkan Urusan Sama Allah Yang terpenting Saudara Dan sahabatku Semua Sudah Memohon Pertolongan Kepada Allah Sudah Mengadu Kepada Allah Karena Allah Tepat mengadu Tempat Memohon Pertolongan Jadi Jangan ragu Kalau Untuk Mendesak Itu dibaca Setelah Solat Subuh Setelah Solat Subuh Kalau Misalkan Kita Ada Pekerjaan Yang memang Pagi-pagi Harus Berangkat Setelah Solat Subuh Harus Berangkat Kita Ganti Waktunya Yaitu Satu jam Sebelum Azan Maghrib Atau Jam Lima Sore Atau Jam Lima Sore Kalau Misalkan Maghrib Jam Enam Jam Sore Jadi Jam Lima Sore Sudah Siap-siap Untuk Mengamalkan Surah Alikhlas Ini Pertama-tama Kita Menghadiakan Al-Fatihah Yang Pertama Kita Niatkan Karena Allah Dan Minta Syafaat Rasulillah Seperti Ini Saya Contohkan Bismillahirrahmanirrahim Biniyati Liridha Ilahi Ta'alah Wabi Syafaati Rasulillah Sallallahu Al-Fatihah Kita Baca Surah Al-Fatihah Satu Kali Lalu Yang Kedua Kita Hadiah Al-Fatihah Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Seperti Ini Al-Fatihah Lalu kita baca Surah Al-Fatihah Satu Kali Yang Ketiga Kita Baca Surah Al-Fatihah Dihadiah Dihadiahkan Kepada Malaikat Jibril Al-Fatihah Saya contohkan Wa'ilah Hadrati Sayyidina Malaikat Jibril Al-Fatihah Al-Fatihah Lalu kita Baca Surah Al-Fatihah Satu Kali Lalu Yang Ke Empat Kita Baca Surah Al-Fatihah Dihadiahkan Kepada Penjaga Ataupun Khodam Di dalam Surah Al-Ikhlas Itu Ada Tiga Kita Bacakan Satu Satu Saja Yang Pertama Saya Contohkan Wa'ilah Hadrati Syekh Abdul Wahid Al-Fatihah Baca Surah Al-Fatihah Satu Kali Lalu Kita Teruskan Lagi Wa'ilah Hadrati Syekh Abdus Somad Al-Fatihah Kita Baca Surah Al-Fatihah Satu Kali Lalu Kita Teruskan Lagi Wa'ilah Hadrati Syekh Abdur Rahman Al-Fatihah Kita Baca Al-Fatihah Satu Kali Nah setelah Itu Setelah Kita Membaca Surah Al-Fatihah Dihadiahkan Kepada Tiga Malaikat Penjaga Surah Al-Ikhlas Lalu Kita Teruskan Membaca Surah Al-Ikhlas Dengan Cara Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Saya Ulangi Saja Biar Lebih Diperjelas Baca Al-Ikhlasnya Semuanya Dibaca Sebanyak Tiga Ratus Tiga Belas Kali Ya Tiga ratus Tiga belas Kali Saya Contohkan Jadi Basmalahnya Satu kali Saja Untuk Mengawali Kesanannya Langsung Surah Al-Ikhlasnya Saja Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Uluhu Wallahu Ahad Allahuswamad 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 Nah Itu dibaca Tujuh kali Tujuh kali Ulangan Dengan Tahan Nafas Lalu Kita mohon Apa Hajatnya Kemudian Kita lanjutkan Ayat berikutnya Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufuan Ahad Nah Terus Begitu Berulang Ulang Sampai 313 Kali Kalau untuk Rutinan Saja Boleh dibaca Setiap Sholat Minimal Tiga Kali Ataupun Sebelas Kali Dengan Cara Yang Sudah Saya Berikan Jadi Kalau Untuk Yang Rutinan Tidak Usah Hadi Al-Fatihah Lagi Langsung Saja Baca Yang Diharuskan Membaca Hadi Al-Fatihah Itu Yang Buat Mendesak Membutuhkan Pertolongan Cepat Ya Itu Harus Menghadiahkan Al-Fatihah Saudara Dan Sahabatku Semua Apabila Ada Kata-kata Saya Ucapan Saya Yang Tidak Berkenan Di hati Saudara Dan Sahabatku Semua Saya Mohon Maaf Lahir Batin Karena Saya Manusia Biasa Tidak Luput Dari Dosa Dan Kesalahan Saya Akhiri Saja Pertemuan Kita Pada Kali Ini Saya Doakan Semoga Saudara Dan Sahabatku Semua Sehat Sehat Selalu Sehat Lahir Batin Agar Bisa Menjalani Dan Bisa Istiqomah Setiap Hari Untuk Beramal Dan Beribadah Subhanakah Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Antah Astagfirukah Wa Autubu Ilai Akhirul Kalam Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı